Sobat kupas dimanapun berada, aksi dua santri cilik yang bernama Rehan dan Imam, warga asal Kabupaten Lampung Selatan yang kabur dari pondok pesantren di Provinsi Banten, terbilang sangat berani. Selain berani, kakak dan adik yang diketahui berusia 7 dan 10 tahun itu juga dapat dibilang pintar, lantaran mereka tiba dengan selamat meskipun hanya bermodal uang seadanya. Anggota Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Bakauni, Bribda Putra Soka Satria mengungkapkan, kedua bocah kakak beradik itu berangkat dari Rangkas Bitung menuju Pelabuhan Merak dengan menggunakan kereta api. Kedua bocah pemberani tersebut membayar ongkos kereta api sebesar Rp3.000 per satu orang dari Rangkas Bitung menuju ke Merak. Setiba di Pelabuhan Merak, kedua bocah pemberani itu pun langsung naik ke kapal dengan tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Kedua bocah yang kabur dari pondok pesantren bernama Rehan dan Imam terlihat kebingungan sehingga langsung ditemui oleh petugas kapal feri Jemla Nusantara. Kemudian, petugas kapal mengantarkan kedua bocah ke Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Bakauni. Ketika tiba di Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Bakauni, kedua bocah itu ternyata sudah tidak memiliki uang dan mengaku sebelumnya hanya memiliki uang sebanyak Rp6.000 yang telah dipergunakan untuk ongkos kereta api. Karena masih susah diajak berkomunikasi, kedua bocah itu pun diberikan makan dan diajak bermain keliling Pelabuhan Bakauni oleh petugas kepolisian. Ketika sudah tenang, Rehan dan Imam pun mau terbuka memberikan informasi tentang asal dan tempat tinggalnya kepada Bribda Putra Soka. Untuk memastikan informasi terkait alamat yang pasti, pihak kepolisian menghubungi Baben Kamtip Mas, Desa Waihui Lamsel. Dan ternyata benar, kedua bocah itu merupakan warga Waihui. Kedua bocah tersebut tidak langsung diantarkan ke tempat kediamannya, lantaran cuaca hujan dan sudah malam, sehingga diputuskan untuk tunda keesokan harinya. Kedua bocah kakak beradik tersebut tiba di Pelabuhan Bakauni pada malam hari dan diantarkan ke tempat kediamannya pada keesokan harinya untuk lebih memastikan terkait informasi alamat rumahnya. Selain itu juga situasi cuaca dalam keadaan hujan. Kecerdasan kedua anak tersebut tidak dapat diragukan, lantaran mereka sangat hafal jalan menuju rumah neneknya, yang berlokasi di Desa Waihui dekat Pasar Wai Kandis saat diantar pulang oleh anggota kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Bakauni. Kedua bocah yang cerdik tak diragukan lagi, lantaran. Daya ingat terkait jalan menuju kediaman keluarganya masih sangat diingatnya. Anggota kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Bakauni mengantarkan kedua bocah tersebut sesuai dengan daya ingat kedua bocah tersebut. Anggota kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Bakauni mengantar kedua bocah ke kediaman keluarganya yang berlokasi di Desa Waihui, Kecamatan Jati Agung pada minggu 29 Mei 2022. Dripda Putra Soka Satria dan Dripka Ryo Kusbiantoro langsung disambut dengan penuh rasa harum dicampur tangisan oleh Ning Surhani, selaku nenek dari kedua bocah ketika kedatangan cucunya tersebut. Pada tanggal 28 Mei 2022, Pak Andi dari perusahaan DIMAN Nusantara membawa dua orang anak laki-laki bernama Rehan dan Imam. Setelah kita tanyakan, ternyata memang anak ini, si Imam dengan si Rehan ini memang posisinya di atas kapal juga sudah kebunungan. Karena mereka memang ditanyakan oleh pihak kapal kabur dari pesantren di Rangkas, Banten. Setelah itu karena memang Pak Andi orang pihak kapal daerah JEMAN Nusantara, membawa ke KSKP Pelabun Bakauni. Setelah itu upaya yang kita lakukan langsung kita awal mulanya kita tanyakan terlebih dahulu atas nama siapa, kampung halamannya di mana, terus alasannya kenapa dia pulang ke Lampung. Kalau pengakuan dari saudara Rehan dan Imam, jadi mereka pulang ke Lampung karena dasar kangen dengan orang tua. Karena mereka dipondokkan di Rangkas, jadi mereka ingin pulang karena sudah dua tahun tidak pulang ke Lampung. Cara kita buat alamat ini gimana, Pak? Upaya yang kita lakukan untuk mencari alamat rumahnya, itu awalnya kita kontak dulu orang pondok. Kita kontak orang pondok, setelah itu kita, setelah kita tanyakan nih pada anak, gimana rumahnya atas nama si Rehan menjawab rumahnya di dekat pasar Wai Kandis. Setelah itu kita hubungi babin kaktif mas setempat, dan kita mengkonfirmasi bahwasannya benar adanya anak yang bernama Rehan dan Imam di daerah sini. Malam itu mau kita antarkan, tetapi memang posisinya hujan. Hujan dan tidak memungkinkan kalau kita mau mencari alamat di malam hari. Jadi setelah pagi hari, baru kita antarkan ke rumah. Kesulitan gak sih, Bang, kita menemukan ke rumahnya, Bang? Kan ini kan adanya-adanya masih bisa dikatakan masih kecil ya, Bang. Ya memang kalau awalnya sedikit sulit, jadi secara perlahan ya kita rayu, kita aja main, kita aja mutep-muntep laguan menggunakan kendaraan R2, setelah itu mungkin mereka sudah mulai merasa nyaman, sudah mulai terbuka, akhirnya mereka mulai terbuka. dan mau menunjukkan di malam rumahnya, alasannya, dan sebagainya. Berarti semalaman Rehan ini kita temenin lah, Bang ya, di bakau ini ya? Siap. Temenin, kita aja sholat, terus kita suruh azan di sholat kita kan, jadi mulai udah nyaman lah. Sholat kubas, perlu diketahui bahwa cucu dari Ning Surhani tersebut sudah berada di pondok kurang lebih selama satu tahun. Ning Surhani selaku nenek dari kedua bocah tersebut sangat bersyukur, karena cucunya, Rehan yang berusia 10 tahun, dan Imam yang berusia 7 tahun itu dapat kembali dengan selamat. Bagaimana perasaan kita, Udah ketemu sama Rehan, sama Imam? Alhamdulillah, seneng. Gimana kalau dia nggak ketemukan, kalau hilangkan, gimana? Nek, kayaknya mana, Nek? Nggak sebaik. Nang-nang, Nek. Alhamdulillah, ya. Ini cucu keberapa kita, Nek? Ini cucunya ke 25. Umurnya berapa, Nek, kalau Rehan? Kalau Rehan, umur 9 tahun, 10 tahun, 10 tahun. 10, kalau Imam? Kalau Imam, 7 tahun. Berarti kita tahunya juga dari media sosial itu? Iya, tahunya. Dari Lampung Selatan, Immanuel, Kubas TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!